Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara sekalian Puji Tuhan kalau kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat Puji Tuhan mari kita berdoa bersama-sama Terima kasih Tuhan Terima kasih buat kasih setiap kebaikan Serta rahmat Tuhan Yang selalu baru dalam kehidupan kami Yang kami sudah kecap setiap hari Tuhan Terima kasih buat pertolonganmu Terima kasih buat anugerah dan berkat Tuhan Yang melimpa dalam kehidupan kami Terima kasih sebentar kami memerenungkan firmanmu Tuhan Yesus Kuatkan dan tegukan iman kami Supaya kami bertumbuh dalam pengenalan Engkau Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Puji Tuhan Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Pada pagi hari ini bacaan kita masih terambil di dalam Kitab Hakim-Hakim Kitab Hakim-Hakim 11 Ayat 29 sampai ke 40 Saya akan membaca dari ayat ke 31 Demikian firman Tuhan Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku Maka pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon Akan menjadi kepunyaan Tuhan Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran Puji Tuhan Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Aku sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku Pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon Itu akan menjadi kepunyaan Tuhan Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran Puji Tuhan Pada pagi hari ini saya akan memberikan tema yaitu Janji atau Nasar Puji Tuhan Dalam bahasa Indonesia Nasar adalah janji Bapak ibu saudara sekalian Waktu Yefta berkata Atau Yefta bernasar kepada Tuhan Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku Pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon Itu akan menjadi kepunyaan Tuhan Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran Yefta tidak pernah berpikir Bahwa dari ucapannya itu Akan menjadi suatu malapetaka dalam kehidupannya Menjadikan kehancuran dalam kehidupannya Karena setelah dia bernasar Dan dia berperang melawan Bani Amon Orang-orang Israel yang dipimpinnya Kemenangan ada di pihaknya Kemenangan ada di orang-orang Israel Yang dipimpin oleh Yefta Lalu di dalam ayat ke-34 dikatakan Ketika Yefta pulang ke Misbah Ke rumahnya Tampalah anaknya perempuan Keluar menyongsong dia Dengan memukul rebana Serta menari-nari Dialah anaknya yang tunggal Selain dari dia tidak ada Anaknya laki-laki atau perempuan Bapak ibu saudara sekalian Ternyata apa yang diucapkan Karena oleh Yefta terjadi Demi dilihatnya Dia dikoyakkanlah bajunya sambil berkata Ah anakku Engkau membuat hatiku hancur lulu Dan engkau lah yang mencelakakan aku Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan Dan tidak dapat aku mundur Dikatakan dia lah yang Anaknya lah yang mencelakakan Padahal Yefta sendiri bernasar Tanpa dipikir panjang Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Di dalam ayat yang ke 31 Yang terakhir dikatakan Dan aku akan mempersembahkannya Sebagai korban bakaran Konotasinya sering Ada dalam pikiran kita Bahwa korban bakaran Identik dengan api Sesuatu yang dibakar Dipersembahkan kepada Tuhan Tetapi di dalam perjanjian lama Kita diingatkan kembali Bahwa janganlah engkau membunuh Ada pendapat bahwa putri Yefta ini Tidak dibakar hidup-hidup Menjadi korban bakaran Dipersembahkan oleh Tuhan Tetapi putri dari Yefta ini Adalah Dia memberikan diri Menjadi nasir Allah Abdi Allah Sampai selama-lamanya Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Di dalam ayat ke 37 Dikatakan putrinya Mengatakan begini Kepada Yefta Hanya izinkanlah Aku melakukan hal ini Berilah Keluasan Kepadaku Dua bulan Lamanya Supaya aku pergi Mengembara Ke pegunungan Dan menangisi Kegadisanku bersama-sama Dengan teman-temanku Mempergunakan Waktu Selama dua bulan itu Untuk merenungkan Bahwa sebentar lagi Dia akan menjadi Nasir Allah Seperti Simpson itu Orang yang dipakai alam Nah Disini kita melihat Kadang-kadang Yefta juga Apa yang dialami Yefta Kita juga pernah alami Amin Bapak ibu Kita pernah alami Dan mungkin kita Juga pernah melakukannya Doakan ya Nanti kalau aku sudah sembuh Aku nanti Rajin ke gereja Doakan ya Kalau nanti usahaku lancar Nanti aku ada pegawai Aku tidak terlalu sibuk Aku akan ambil bagian Melayangi Tuhan Kita sering mendengarkan itu Ya besok Aku mau ikut Dalam kunjungan Atau kita pernah Bernasar di Hal-hal yang lain Kepada keluarga kita Kepada anak kita Kepada orang tua kita Berjanji Janji itu harus Ditepati Seperti Yefta Karena dia sudah Bernasar Apa yang keluar dari mulutnya Dia harus lakukan itu Dan anaknya Bukan Memberontak Anaknya juga Mengatakan Bapak Jika engkau telah Membuka mulutmu Bernasar kepada Tuhan Maka Berbuatlah kepadaku Sesuai dengan Nasar yang kau Ucapkan itu Karena Tuhan Telah mengadakan Bagimu Pembalasan terhadap Musuhmu Yakni Bani Amon itu Pada pagi hari ini Kita belajar Dari Yerta Agar kita Tidak mudah Berjanji Agar kita Tidak mudah Bernasar Tapi kita Tidak pernah Tepati Pengkutka Lima ayat yang keempat Mengatakan begini Bapak Ibu Lebih baik Engkau tidak Bernasar Daripada Bernasar Tetapi tidak Menepatinya Kamu Engkau Engkau Usah deh Janji-janji Tapi kamu Engkau Tepati Ngomong kosong Nah gitu Bahasa kasarnya Tetapi kalau kita Bernasar Kita berjanji Kepada siapapun Terlebih lagi Kepada Tuhan Ya kita harus Tepati Kita harus Tepati Oleh karena itu Pada pagi hari ini Kita diingatkan lagi Untuk kita Tidak mudah Berjanji Sebelum Kita berpikir Dengan Baik Berpikir Matang-matang Apa yang akan kita Nasarkan Kepada Tuhan Apa yang akan kita Janjikan Kepada orang lain Kita harus pikir Matang-matang Supaya kita bisa Melakukannya Puji Tuhan Bapak Ibu Saudari Yang dikasih oleh Tuhan Biarlah pada pagi hari ini Kita juga melihat Apa yang sudah kita Sampaikan kepada Tuhan Menjadi nasar kita Kita sudah Kenapi atau belum Kalau belum Tentunya Marilah kita Melangkah Untuk mengenapinya Kalau sudah Puji Tuhan Kalau belum Juga puji Tuhan Karena Yang belum Juga akan Melangkah Melakukannya Puji Tuhan Bapak Ibu Saudari Yang dikasih oleh Tuhan Pada pagi hari ini Kita diingatkan Untuk kita Tidak mudah Berjanji Untuk kita Tidak mudah Bernasar Puji Tuhan Puji Tuhan Mari kita berdoa Bersama-sama Terima kasih Tuhan Engkau mengingatkan kami Untuk kami Tidak mudah Bernasar Kepada Engkau Tuhan Apapun yang sudah kami Nasarkan Kepadamu Tuhan Tiliklah hati kami Kerinduan kami Untuk menjadi pribadi Dan hambamu Yang lebih baik lagi Bantu kami Tuhan Untuk mengenapi Janji kami Kepada Engkau Engkau Kekuatan kami Engkau Kesanggupan kami Dalam kami Melakukan Dan mengenapi Janji kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Puji Tuhan Selamat pagi Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara sekalian Tetap kuat Tetap bertahan Dalam masa-masa Apapun yang kita hadapi Karena Tuhan Beserta dengan saya Dan Bapak Ibu Saudara sekalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.